Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman di Bintaro, Jakarta pada Senin kemarin, 19 Februari. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut pembangunan RSPPN Panglima Besar Sudirman terdiri dari 28 lantai dan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas yang membuat RSTNI ini menjadi yang sangat terbesar di Indonesia saat ini. Sementara itu, 25 RSTNI lainnya juga diresmikan pada kesempatan yang sama yang tersebar di sejumlah lokasi di Indonesia. Keberadaan rumah sakit-rumah sakit tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi para prajurit TNI, keluarga TNI, serta masyarakat. Laporkan, RSPPN memiliki fasilitas sebagai berikut. Ruang rawat inap seribu tempat tidur. Ruang operasi sebelas ruang operasi. Ruang intensif care, ICU, ICCU, RICU, PICU, NICU, 90 tempat tidur. Instalasi gawat darurat, 55 tempat tidur. Sehingga akan menjadi rumah sakit terbesar TNI. Kementerian Pertahanan telah membangun Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sudirman beserta 25 rumah sakit TNI lainnya dengan total keseluruhan 26 rumah sakit baru yang mana 5 rumah sakit telah terlebih dahulu diresmikan pada tahun 2023. Selanjutnya 21 rumah sakit lainnya akan diresmikan hari ini sebagai berikut. Sebelas rumah sakit TNI-AD bertempat di Pangkal Pinang, Padang, Aceh, Atambua, Bima, Guruntalo, Mamujo, Tanjung Selor, Samarinda, Manukwari, dan Sorong. Tiga rumah sakit TNI-AD bertempat di Pontianak, Padang, dan Sorong. Enam rumah sakit TNI-AU bertempat di Lanut, Solo, Malang, Madiun, Subang, Bandung, dan Pakanbar. Sementara itu Presiden Jokowi dalam sambutannya mengapresiasi pembangunan puluhan rumah sakit yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan. Pasalnya keberadaan rumah sakit-rumah sakit tersebut akan bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Jokowi juga mengapresiasi beragam fasilitas yang tersedia di RSPPN Panglima Besar Sudirman yang disebutnya sebagai fasilitas super modern. Ketika pandemi COVID-19 telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya fasilitas kesehatan yang lengkap. Rumah sakit dengan kesiapan SDM dan fasilitas yang memadai untuk mengatasi kondisi-kondisi kedaruratan kesehatan seperti yang pernah kita alami. Karena itu saya sangat menghargai, mengapresiasi pembangunan rumah sakit pusat pertahanan negara, Panglima Besar Sudirman, RSPPN, dan 25 rumah sakit yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan. Tadi saya melihat di beberapa ruang dan peralatan yang ada betul-betul sebuah peralatan yang sangat super modern. MRI misalnya tadi, saya melihat inilah spek tertinggi Tesla 3 yang bisa melihat dari segala sudut yang kita inginkan, juga city scan yang juga bisa melihat dari semua sudut yang kita inginkan, ruang operasi juga modular yang terintegrasi yang juga sangat canggih. Peresmian rumah sakit ini juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadisa Dikin, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahal Dalia, hingga Panglima TNI Jendral TNI Agus Subianto. Demikian laporan tim berita Garuda TV.